Hai assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi ke channel aku nah kali ini aku lagi mau nge-review villa baru yang ada di kaliurang namanya El Sabah El Sabah Villa nah ini penampakan dalamnya teman-teman luas banget loh kalau kita lihat dari depan tadi penampakannya biasa aja ya tapi dalamnya tuh not bad lah nah dalamnya nih loh kamar-kamarnya interiornya tuh kece banget jadi tertiklah untuk foto-foto ini kamar utamanya ya teman-teman ada bathtubnya juga ada hiternya juga nah dari jendela tuh bisa kelihatan dari luar ya teman-teman Oke selanjutnya kita ke kamar yang kedua ini dia kamar yang kedua ini agak lebih kecil ya teman-teman ini enggak ada bathtubnya kamar mandinya langsung shower aja ke sini tuh rombongan besar teman-teman ini kamarnya kita bagi-bagi karena di sini ramah banget banyak yang punya baik banget nah ini rombongan kita nih rame banget nih langsung pada nyampung ke kolom karena ini kita kesini pas acara tahun baru teman-teman jadi kita rame banget ya ada tujuh kepala keluarga dan sekarang kita bagi ke atas ke atas nah ini arah kekirnya kita bisa lihat pemandangan bawah ya teman-teman pemandangannya kolam disini nuansannya alam banget klasik gitu dan ini selanjutnya ke kamar yang bagian atas ternyata cantik juga teman-teman padahal ini kata mbaknya belum terlalu jadi masih new banget yang bagian atas dan jamuannya disini tuh lengkap banget nah ini dia kamar yang di atas kamar yang pertama dan tionya kita bisa lihat bawah juga ke kolam renang tempatnya cukup nyaman ya teman-teman dan ini kolam renang eh kolam renang kamar mandi teman-teman ini dia lengkap ya ada toilet dan showernya sekarang kita ke kamar berikutnya nah ini sini ada roti yang aku nggak bisa buka kemarin nah ini tempat sendok di dalamnya itu ada roti dan selainya luar biasa ini kamar di atas yang besar oke teman-teman lumayan kan untuk beramai-ramai dari sini filanya tergolong murah loh ini pas tahun baruan kita kesini harganya 3 juta teman-teman untuk semua full ini 3 juta tanpa sarapan ya dan kita ramai banget disini ini balkonnya teman-teman balkon bagian depannya karena memang tampak depannya tuh menurut saya memang agak bisa aja sih tapi dalamnya ya cukup wow lah ya untuk harga segini dan fasilitasnya disini tuh keren banget lengkap banget dari kolam renang peralatan dapurnya nanti kita lihat ya peralatan dapurnya ada bahkan disini perapian kayunya juga ada wow disini tuh asyik banget renang ada flamingo balon flamingonya nah ini asyik baik banget kita kalau mainan disini happy banget deh pokoknya kita disini keluarga disini puas banget dengan Elsa Bavilla bahkan kita juga bawa pasien loh kesini loh ini ada yang lagi sakit kita bawa kursi roda disini juga oke banget dan itu arah sana dapurnya teman-teman Oke kita main-main dulu ke kolam renang dan sebagian bermain sebagian sibuk di dapur tentunya kalau ibu-ibu nah ini dia teman-teman area dapurnya disini tuh ya kompor juga ada tapi yang bikin serunya tradisionalnya ini loh kita disini sediain kayu banyak banget nah ini tumpukan kayu kompor juga ada yang gas juga ada jadi ibu-ibunya lagi sibuk-sibuk masak dan di malam hari nya nih cuacanya suasananya begini seru banget teman-teman kita disini juga bikin game dong nah ini dia disini kita disini semuanya happy dan baknya ramah banget kita berisik banget padahal disini nih ibu-ibu kita nih mohon maaf ini seru banget kita disini main game apa ini tuang beda ini kita tanah pakai beda nah ini kita harus tahan nafas kalau bisa kesembur ini tim kita jadi harus hati-hati banget disini seru banget tua mudah semuanya ngebaur jadi satu dan pokoknya super happy banget pokoknya sih kalau aku rekomen banget ya sini teman-teman jadi jangan lihat dari luarnya memang biasa aja tapi dalamnya luas banget dan kece banget oke demikian teman-teman review dari aku dan ini foto-foto kece kita terima kasih udah lihat review dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi buat teman-teman yang pengen untuk request review suatu tempat bisa komen ya teman-teman nanti next time insyaallah kalau ada waktu aku bakalan review tempat baru buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe dan di share juga ya teman-teman happy holiday bye bye